Kasus demam berdarah kembali meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Tersebar di 31 provinsi, 449 kabupaten kota, sebanyak 45.387 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 432 kasus. Untuk itu, DPR mendorong pemerintah untuk segera bertindak cepat menangani kasus demam berdarah ini. Anggota Komisi 9 DPR RI, Iketut Karyasa Adyana mengatakan, perlu ada suatu metode khusus dalam pengendalian kasus demam berdarah ini, mengingat cuaca sekarang ini memasuki musim hujan. Selama ini program-program yang dilakukan oleh pemerintah sampai di daerah itu, dengan melakukan pembersihan, kemudian melakukan penyemprotan, dan itu belum menyelesaikan masalah. Nah, dan syukurnya kemarin waktu COVID itu tidak meledak kasus demam berdarah. Bayangkan kalau COVID bersama dengan DPD itu tentu akan membuat rumah sakit itu kelabakan. Iketut Karyasa menilai, selama ini pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kasus demam berdarah. Model Wulbasia yaitu pengembangan musuh alami, musuh alami itu sehingga nyamuk itu setelah dikembangkan, ada lahir nanti nyamuk itu kawin dengan nyamuk. Hasil pengembangan Wulbasia itu nanti telor-telornya itu tidak mengandung virus. Mengingat kasus demam berdarah meningkat saat musim hujan, DPR mendorong agar masyarakat aktif melakukan upaya promotif, preventif melalui gerakan Satu Rumah, Satu Jumantik. Andri TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!